Selamat datang dalam Ibadah TK Halam Kudus Yatel. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah drama yang berjudul Benharga di Mata Tuhan. Selamat menyaksikan. Setiap kita adalah ciptaan Tuhan yang benharga. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mengasihi kita. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan para web. Mereka adalah boneka kayu yang diciptakan oleh seorang tukang kayu yang tinggal di atas bumi bernama Ewi. Setiap webnya diciptakan berbeda-beda bentuknya. Namun mereka semua diciptakan oleh pencipta yang sama dan tinggal di sebuah kota yang sama. Boneka kayu ini memiliki kebiasaan untuk mempertunjukkan kebolehan mereka di tengah kota. Inilah parah ke kota boneka women. Terima kasih. 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 yang dilakukan dan diajarkan teman-temannya, tapi dia selalu gagal. Dia sedih sekali. Aku benci dengan diriku sendiri. Tanci Delo kesal, sedih, putus asa dan marah. Dia menangis sambil berusaha melepaskan semikah kondal-kondal itu. Tapi tidak bisa. Stiker itu melekat sangat erat pada tubuhnya. Aku payah, tak berguna, jelek. Aku tidak sama dengan mereka. Aku tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Panci Delo terus berpikir apa yang bisa dilakukannya. Supaya piala tempat sampah itu tidak diterimanya. Sampai akhirnya sebuah boneka menghampirnya. Dialah boneka Lucia. Halo, kamu? Kamu Panci Delo kan? Iya betul kamu Panci Delo, betul. Tapi kenapa kamu menganis Panci Delo? Aku sedih, aku tidak sama seperti mereka. Aku tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Dan lihatlah badanku penuh dengan kumpel. Aku selalu gagal dalam melakukan apa saja. Tapi aku tahu kamu tidak bisa merasakan seperti aku. Karena kau... Karena kau... Hah? Duh, kok badanku tidak ada stiker atau kumpel? Bagaimana bisa? Bisa dong, karena aku setiap hari pergi bertemu dengan Eli. Eli? Iya Panci Delo. Kata orang banyak, Eli itu menyerangkan. Tidak Panci Delo. Kata orang di sana ada palu, gergaji, dan alat-alat lainnya yang menyerangkan. Apakah kamu percaya dengan perkataan mereka? Kamu sendiri tidak pernah bertemu dengan Eli. Sedangkan aku setiap hari pergi bertemu dengan Eli. Eli bisa membantumu melepaskan semua stiker-stiker kompet itu. Bagaimana kalau aku ajak kamu bertemu dengan Eli? Siapa tahu stiker-stiker kompet itu bisa lepas semuanya. Membantu melepaskan? Betul Panci Delo. Terima kasih ya. Tapi aku mau berusaha lagi untuk mendapatkan stiker-stiker bintang itu. Baiklah. Tapi kalau kamu berubah pikiran, kamu beritahu aku ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Dadah Panci Delo. Oke, aku mau berlatih lagi. Jok, jok, jok. Panci Delo masih ingin berpikir dan coba berlatih. Lalu datanglah wali kota memberikan tantangan. Eh Panci Delo, kamu masih di sini? Ingat tuh stiker kompet kamu banyak sekali. Ya, memang payah sekali kamu ini. Oke, aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Kalau kamu bisa mengambil benda ini dari tanganku, aku akan memberikanmu 10 bintang. Jadi kamu tidak akan mendapat biaran tempat sampah bagaimana? 10 bintang? Betul. Ayo. Ya, ini pasti aku bisa mendapatkannya. Ha, 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 ha. Aduh, lu, lu, lu. Aduh, lu, lu. Panci Delo. Sudah, kamu berlatih lagi. Oke, wali kota. Panci Delo sudah bersusah payah berusaha dengan segenap kekuatannya sendiri. Tapi dia tidak bisa mendapatkan benda itu. Dia ingin menjadi seperti boneka lain dengan kekuatannya sendiri. Tapi tidak bisa. Tapi puji Tuhan ada teman yang masih mau mengolak. Panci Delo. Panci Delo. Kamu mau sampai kapan sih berusaha sendiri? Jadi kalau begitu aku mau ajak kamu, kamu dengan Elis aja. Ayo ikut aku. Aku dengan kamu. Ayo, Panci Delo. Kita harus bersihku dengan Elis. Ayo, Panci Delo. Aduh, aku takut. Tiga. Iya, Lucia masuk. Elis, hari ini aku mau selain teman lho. Oh iya. Iya, ini. Ah, Panci Delo. Panci Delo, kamu tahu gak sih kalau aku yang menciptakan kamu? Menciptakan aku. Iya, aku yang menciptakan kamu dengan cara yang istimewa. Tapi kamu gak pernah datang kepada aku. Tapi, tapi aku takut datang kepadamu. Karena aku tidak mengenalmu. Dan lihatlah badanku. Penuh dengan tokel. Aku mau, Elis. Panci Delo, aku menciptakan kamu tidak sama dengan mereka. Bukan untuk menari-nari. Bukan untuk nyanyi. Juga bukan untuk silat-silat. Tapi aku menciptakan kamu untuk menarik anak-anak yang kesetiaan. Anak-anak yang merasa dirinya tidak dihargai. Tapi mereka adalah jikaan. Tuhan yang berharga. Tidak seperti kamu. Tapi aku tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan dan mereka harapkan. Iya, karena aku menciptakan kamu istimewa. Tuhan yang menciptakan kamu istimewa. Oh, tapi aku juga sedang berusaha untuk melepaskan tompel ini. Tuhan yang berusaha melepaskan tompel itu. Dan ketika dia sudah mulai berpikir bahwa dia adalah ciptaan Eli. Maka dia mulai bisa melepaskan tompel itu. Aku adalah ciptaan Eli. Aku adalah ciptaan Eli yang istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa. Semakin panci Nero berpikir bahwa dia adalah ciptaan Eli. Semakin dia bisa melepaskan tompel itu. Huri, aku istimewa. Huri, huri aku bebas. Huri, aku tidak punya tompel lagi. Lihat, badan aku sudah bersih. Selamat ya panci Nero. Kamu sudah melepas dari stiker-stiker tompel itu. Terima kasih Eli. Kita sama-sama selamat menikmati ke sini ya. Okay. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. selamat menikmati selamat pagi rakyatku pagi seperti yang ku janjikan hari ini aku akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan piala bintang dan siapa yang akan mendapatkan piala tempat sampah dan sampai saat ini yang mendapatkan piala tempat sampah adalah masih aku sendiri dan yang mendapatkan piala tempat sampah adalah parci mereka terheran-heran karena badannya parci nelo bersih seperti lucia tanpa stiker apapun tidak ada stiker tompel ataupun stiker bintang dan mereka pun berkata kok bisa kok bisa karena kita diciptakan istimewa nah anak-anak kita semua adalah ciptaan Tuhan yang berharga Tuhan mengasihi kita Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa arah kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sangat dikasihinya sampai-sampai Tuhan Yesus lela mati di kayu salib untuk menembus dosa kita nah apa yang harus kita lakukan kita harus bersyukur kita menerima diri kita tidak usah banding-bandingin diri dengan orang lain tidak usah iri dengan orang lain karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kirainya Tuhan Yesus menolong kita untuk mengadari bahwa kita berharga dan spesial kepada Tuhan Tuhan Yesus diberkati Tuhan Yesus diberkati karena kuat dan hebatku aku istimewa aku istimewa kata Yesus ku berharga aku berharga Alkitab mengatakan aku istimewa aku istimewa kata Yesus ku dibeli bukan dengan emas pedang tapi dengan Yesus aku istimewa bukan karena katamu aku istimewa bukan karena kau kuji bukan bukan kuat dan hebatku aku istimewa bukan karena kau kuji aku istimewa bukan karena kau kuji bukan karena kuat dan hebatku Aku istimewa, kata Yesus Aku berharga, Alkitab mengatakan Aku istimewa, kata Yesus Ku dibeli bukan dengan emas pedak Ku dibeli bukan dengan emas pedak Tapi darah Yesus Ya, anak-anak hari ini kita juga bersyukur Karena ada yang istimewa Di bulan Juli maupun bulan Agustus ini Ada teman-teman kita yang berulang tahun Haris, anak-anak yang berulang tahun Di bulan Juli, di kelas nursery yang berulang tahun Tanggal 5 Juli adalah Immanuel Stanley Nameno Yang di kelas TKB1 Yang berulang tahun Di bulan Juli adalah Hermes tanggal 2 Juli Alvin Theo tanggal 3 Juli Patlin tanggal 3 Juli Dan Selena Elek tanggal 7 Juli Dan pada bulan Agustus Yang berulang tahun di kelas nursery adalah Abraham Tanggal 8 Agustus Dan di kelas TKA Yang berulang tahun tanggal 10 Agustus adalah Charlie Kemudian juga Ethan Berulang tahun tanggal 10 Agustus Tanggal 11 Agustus Clarissa Tanggal 17 Agustus Kenzi Dan tanggal 21 Agustus Kenzi Yang di kelas TKB2 Yang berulang tahun pada bulan Agustus adalah Artur pada tanggal 21 Agustus Selamat kepada anak-anak yang berulang tahun Hari ini kita akan bersama-sama Yang berulang tahun pertama Kita akan menjanjikan lagu Happy Birthday Satu Dua Tiga Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Panjang oleh Bapak yang mend kasih kami , Terima kasih! CientAT Sudah memimpin ibadah kami pada hari ini Kami bersyukur Tuhan menciptakan kami istimewa Dengan keberadaan kami Dengan kekurangan kelebihan kami masing-masing Terima kasih karena Tuhan menjadikan kami istimewa Bahkan rela mati untuk menegus dosa-dosa kami Hari ini kami juga bersyukur untuk teman-teman kami Yang berpulang tahun di bulan Juli maupun bulan Agustus Kami bersyukur untuk mereka Kiranya Tuhan yang memberkati Semakin mereka bertambah usia Semakin mereka besar Mereka juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik Anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Bisa membanggakan orang tua Membanggakan guru-guru Bahkan membanggakan bangsa dan negara ini Terima kasih untuk berkat dan kebaikan punya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin